Halo teman-teman warga Red, selamat datang di Red Salis TV Masih bersama dengan gue Frinali Wibianto Dan gue akan meneruskan live streaming yang tadi pagi Tadi sahur, tadi subuh gitu ya Kita update situasi aja dari ESL ini, European Super League Ada beberapa berita besar, termasuk memang udah resmi ya Liverpool ini keluar dari European Super League Eh tapi tunggu sebentar, sebentar, sebentar Sip, biar abdol Soalnya deh kemarin dilepas, live streaming dilepas Ya gitu lah ya, kita lanjut aja Jadi memang ada beberapa update dari semenjak live streaming yang tadi subuh ya Kalau kalian nonton replaynya Atau tadi pagi juga ada yang nonton tuh live ya kan Keren luar biasa jam 3 pagi gue live streaming Karena hari ini besar banget bagi dunia sepak bola kalau gue boleh bilang Secara keseluruhan, ini besar banget hari ini Dan ya gue memutuskan sambil nunggu sahur kita live streaming sebentar lah ya setengah jam Untuk mengupdate situasinya Kita langsung ke layar ini aja kali ya browser ya Biar kalian ngeliat gue nya gak gede-gede banget Nah Gue pengen update mulainya dari Situasinya Liverpool Sorry sorry dari Oke Liverpool secara resmi di website resminya Kalau kalian belum tau ya Sudah mengeluarkan statement ya Ini pas subuh tuh Gue kalau gak salah tuh jam setengah lima Jam setengah limaan atau jam limaan lah Mereka ngeluarin statement resmi Bahwa Liverpool ini mengundurkan diri dari Apa namanya European Super League ya Singkat Kata-katanya singkat Cuman Kayak gini Ini kalau gue boleh Translate dikit Liverpool Football Club Mengkonfirmasi seluruh rencana Untuk ikut serta dalam Membangun European Super League Telah dihentikan Dan Kalau kalian lihat disini Mereka cuman berterima kasih aja Dengan kontribusi Dari setiap stakeholder gitu ya Yang memberi masukan segala macem Di internal maupun eksternal Mereka cuman berterima kasih Gak ada permintaan maaf Buat fans atau buat siapapun Gak ada permintaan maaf Yang mana ini Sempat banyak kritikan sih dateng Karena Lu udah nyakitin Hati banyak fans gitu ya Gak cuman yang di Liverpool Tapi Global secara global Nah Ya gitu doang Singkat banget gitu Sampai pada akhirnya Itu Tadi Dua jam yang lalu Dua jam yang lalu Si John Henry Pemilik dari Liverpool Perwakilan dari FSG gitu ya Bossnya Liverpool lah ya Itu mengeluarkan video Resmi Di Youtube nya Ini Siapa namanya Di Youtube nya Liverpool tentu saja Sebentar Liverpool FC Nah ini dia Yang ngeluarin ini Gue gak bisa puterin Tapi Gue bisa bacain Isinya ya Kita coba baca isinya ya Isi dari permintaan maafnya Secara lengkap Karena gue taruh juga di Akun instagramnya RedsalisTV Kalian kalau mau nonton Silahkan ditonton aja Kalau mau lihat Transletannya disini bisa Saya ingin meminta maaf Kepada semua penggemar Dan pendukung Klub sepak bola Liverpool Atas gangguan yang saya sebabkan Selama 48 jam terakhir Selama dua hari Tidak perlu dikatakan lagi Tetapi harus dikatakan Bahwa Proyek yang diajukan Tidak akan pernah berjalan Tanpa dukungan Dari para penggemar Kalau Kalau memang Ngaruh ya Suara penggemar Kenapa gak diajak ngobrol Gak diajak ngobrol Perwakilannya Mulai apa Mungkin dari Spirit of Shankly ya Perwakilan dari sana Atau dari SpionCop Itu Diajak ngobrol Diajak mediasi Tentang rencana ini Tapi Gak pernah ada ombrolan Bahkan Kepemain pun gak ada Kepelatih gak ada Itu Konyol sih Terus Sekiranya udah kayak gini Baru Lu Ngomong Kita Kita udah tau Kok gak akan berjalan Kalau tanpa persetujuan Para penggemar Apa Ngaco sih Kalau menurut gue Lanjut dulu Tidak ada yang pernah berpikir Bahwa Hal ini Akan berbeda di Inggris Selama 48 jam Anda tau pasti Bahwa hal ini Tidak akan bertahan Iya sih Kami akan Kami mendengarmu Aku mendengarmu Kata John Henry Biasalah ya Ini Ini Yaudah nanti lanjut aja Dan saya ingin meminta maaf Kepada Jurgen Klopp Kepada Billy Hugen Billy Billy Hugen ya CEO nya Liverpool Kepada para pemain Dan semua orang yang bekerja Sangat keras di LFC Untuk membuat bangga Para penggemar kami Mereka sama sekali Tidak bertanggung jawab Atas gangguan ini Mereka adalah orang yang tepat Yang paling terganggu Dan mendapat Ketidak Ketidakadilan Ya Nah dia mention disini Sendiri Karena ini semua Dia gerak sendiri nih Orang ini Ya kan Gerak sendiri Tanpa ada Diobrolin dulu Ke pihak-pihak yang tadi disebutin Ya kan Padahal selama ini Dia bilang Ini Rencana ini Tidak akan berjalan Tanpa mereka gitu Tanpa kita gitu Tanpa fans Dan juga Pihak-pihak tadi Inilah yang paling menyakitkan Mereka menyintai klub anda Dan bekerja untuk Membuat anda bangga Setiap hari Dan yang perlu diingat adalah Memang Ketika klub ditanya tentang Hal ini ya Tentang ISL Dia bilang Jangan salahin kita Kita cuma pegawai Dia bilang Karena sempat kemarin Ada supporter yang demo Ketika di Dan nyorakin Ya kan Nyorakin Nyorakin Bisnya Liverpool Ketika mau tanding Lawan Leeds Itu Klub bilang Itu kurang Gak tepat sasaran Karena kita cuma Cuma pegawai Yang salah ini adalah Apa namanya Pihak pemilik Ya owner Saya tahu seluruh tim LFC memiliki Kahlian Kepemimpinan Dan semangat Yang diperlukan Untuk membangun Kembali kepercayaan Dan membantu kami maju Lebih dari Satu dekade yang lalu Ketika kami mendaftar Untuk tantangan Yang terkait Dengan sepak bola Kami memimpikan Apa yang anda impikan Dan kami telah Bekerja keras Untuk meningkatkan Klub anda Pekerjaan kami Belum selesai Dan saya harap Anda akan mengerti Bahwa meskipun Kami melakukan kesalahan Kami berusaha Untuk bekerja Demi kepentingan Terbaik klub anda Dalam upaya ini Saya mengecewakan anda Lanjut di kolom komentar Sekali lagi Saya minta maaf Dan saya sendirilah Yang bertanggung jawab Atas kenegatifan Yang Yang tidak perlu Yang diajukan Selama beberapa hari terakhir Ini adalah Sesuatu yang Tidak akan saya lupakan Dan menunjukkan Kekuatan yang dimiliki Penggemar saat ini Dan Akan terus dimiliki Dengan semestinya Yes United is strength Jika ada satu hal Yang dengan Jelas ditunjukkan Oleh pandemi Mengerikan ini Itu adalah Betapa pentingnya Penggemar untuk Olahraga kita Dan setiap olahraga Itu ditampilkan Di setiap stadion Yang kosong Ini merupakan Tahun yang sangat sulit Bagi kita semua Hampir tidak ada Yang tidak terpengaruh Atas pandemi ini Yang tentunya Sangat penting Bahwa keluarga Sepak bola Liverpool Tetap utuh Vital dan berkomitmen Pada apa yang telah kami Lihat dari anda Secara global Dengan isyarat Kebaikan Dan dukungan lokal Saya dapat berjanji Kepada anda Bahwa saya akan Melakukan apa yang Apapun yang Saya bisa Untuk memajukannya Jadi ini Gue satu-satu ya Jadi ini Kalian udah baca Sama-sama Kita udah baca Permintaan maafnya John Henry Pertama Ketika Ketika Liverpool Menyatakan Secara resmi Bahwa mereka Mengundurkan diri Jamie Carragher udah bilang Bahwa Siapa namanya FSG akan kebakaran Jenggot Tim-tim yang bergabung Dengan Ya kali ini Akan kebakaran Jenggot Dan mereka akan Tim-tim PR mereka Ya kan Public relation Mereka akan sangat sibuk Menulis skrip-skrip Yang seperti ini Ini ditulis Skrip-skrip kayak gini Ditulis sama orang yang Ahlinya menulis Supaya dapet emosi Kalian gitu Supaya dapet emosi Supaya dapet emosinya Si fans ini gitu Bagus-bagus Dapet empatinya gitu Dan Ini semua ditulis Skripted gitu ya Dan Sudah pasti Ya Gue gak tau ya Gue gak bisa bilang Seberapa Seberapa besar Ketulusannya Cuman Yang gue tau ini pasti Skripted dari tim PRnya Dan Gue Setelah itu gue nanya sih Gimana cops Maafin apa enggak Ada beberapa Komentarnya masuk Chief MU turun Juve juga FSG kagak katanya Terus ada juga FSG out Jadi memang ini bergema Sampai tadi sore Setau gue di twitter ini Apa namanya Tagar ini nih Trending ya Terus ada Maafin lah Lumayan dramanya Ningkat Maafin lah Lumayan dramanya Ningkatin popularitas juga Selama 2 hari Trending kan Terus ada lagi Semua kami maafkan Asalkan anda membeli Mbape dan Halan Yang perlu diingat adalah FSG ini Bukan sekali ini aja Melakukan kesalahan ya Dan ini kesalahan Paling fatal Ini kesalahan Paling fatal sih Kalau menurut gue Tapi sebelum-sebelumnya FSG ini pernah Melakukan kesalahan-kesalahan juga Yang gue ingat Itu adalah Kasus Sebentar Kasus Pandemi yang terbaru Yang sebelumnya itu Adalah Kasus apa ya Gue lupa dong Kasus Ya Allah gue tau-tau lupa Pokoknya Yang pertama adalah Kasus Yang terbaru itu Sebelum ini ya Itu kasus Memulangkan 80% Karyawan Kalau gak salah Di Liverpool Di Anfield Di Melwood juga Segala macem Pokoknya di fasilitasnya Liverpool Itu karyawannya Mau dipulangin Selama pandemi Semana itu langsung Rame gitu ya Langsung rame Ditolak Janganlah Jangan kayak gitu Timnya kan Masih tanding Jangan kayak gitu-gitu Banget lah Nah itu memang Diprotes Dan akhirnya mereka Meminta maaf Si Peter Moore sih Waktu itu minta maaf Terus ada satu kasus lagi Apa ya Gue lupa ya Allah Pokoknya itu Itu gede juga sih Cuman Kalau gak salah Si itu Nulis nih Sebentar Gue lupa Dia itu Kesalahannya Satu lagi Itu Oh Nama 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 Kalau gak salah Dia mau Iniin Apa Matenin Nama Liverpool Pernah Pernah juga itu kasus Matenin Nama Liverpool Itu mau dipatenin Jadi Jadi merek gitu ya Sehingga Tim-tim kan Tim sepak bola Gak cuman satu ya Yang namanya Liverpool Banyak di kota Liverpoolnya Terus lagi Belum lagi Itu kan Nama kota ya Terus Mau dipatenin Itu agak ngaco Waktu itu Itu sempat diprotes Keras ya kan Akhirnya gak jadi Itu juga Jadi ada beberapa Kesalahan lah Yang pernah memang Dilakukan sama FSG ini Terus akhirnya Dan ini yang paling fatal Kalau menurut gue Kalau menurut gue Ini yang paling fatal Kemudian Nanti kita akan Ke pertanyaan FSG out Apa enggak gitu ya Tapi Gue mau kita Ke ini dulu deh Berita-berita yang lainnya Oke Ini si Jamie Carragher Meminta Jamie Carragher Meminta FSG Untuk menjual Liverpool Segera mungkin ya Gue sangat marah Sekarang Ketika Diwawancara Sama Sky Sport Jamie Carragher Bilang gitu Dan segala macemnya ya Pokoknya intinya Si Carragher Minta FSG Jual Dan ini memang Bergema banget Coba Masih Masih Trending gak Apology Kayaknya ini deh Oh iya Iya kan John Henry kan Apology Rame sih Rame Ini dia nih Ticket pricing For loving The trademarking Trademarking of the city Tadi yang gue bilang Nama Liverpool Mau di trademark Terus juga Mulangin karyawan Harga tiket Ini kan disebut juga Nama Empire of the Cop Original action Explain their Actual intention Jadi Apa namanya Kelakuan mereka itu Menjelaskan Memang intensinya Niatan mereka Sebenernya mau Dibawa kemana Si tim ini Ini memang Harus dipikirin Dan Kayaknya Perlu dipertanyakan Apakah memang Sudah saatnya FSG out Ini sih Gue gak mewakili Red Salice TV Mungkin di beberapa Temen-temen juga Juga Apa namanya Beda pendapat Tapi Tapi buat gue Gue pengen FSG keluar Tapi Gue juga gak tau Siapa yang Yang akan Menggantikan Dan apakah Akan Lebih baik Karena memang FSG juga Sebenernya Cukup baik Dalam hal Bisnis Iya cukup baik Tapi niatan mereka Untuk sampai Merubah Tatanan Piramida Yang udah ada Sepak bola yang fair Itu sangat-sangat Kacau Dan gue juga sendiri Merasa Kayaknya sulit Untuk dia keluar Untuk dia Gue gak ngeliat Gue gak ngeliat FSG Si John Henry Ini akan Ngelepas Liverpool Gue sih Pribadi gak ngeliat itu Jadi masih akan sulit Walaupun memang fans Banyak yang meminta Dia untuk keluar FSG untuk jual Liverpoolnya Jadi gue sendiri sih Masih Sebenernya gue pengen Mereka keluar Tapi Gue pengen punya guarantee Gue belum punya guarantee Siapa Siapa Peminatnya Yang kira-kira Akan menggantikan FSG Untuk memegang klub ini Yang pasti Gini Posisi kita adalah Kita sudah tahu bahwa Semakin kesini Sepak bola Pasti akan Sangat komersil Semakin komersil Semakin mahal Karena mereka Siapapun yang akan Megang Liverpool Mereka pasti akan Mereka akan berbisnis Mereka akan berbisnis Yang mana ketika berbisnis Lu akan ngeluarin duit banyak Dan lu akan meminta duit yang banyak juga Itu udah 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 basic Dan gue gak masalah Sampai kayak gitu Tapi Kemarin nih Kelakuannya si John Henry FSG ini Itu kelewatan Sampai Sampai Bukan hanya Liverpool Yang dirusak Tapi Dia Dia mengajak Banyak pihak Untuk merusak Piramida sepak bola Yang udah ada sekarang Yang fair gitu Seluruhnya gitu Sampai bisa Merubah Sepak bola secara keseluruhan Itu Itu gila sih menurut gue Itu gila sih menurut gue Oke ini Ini terus berita ada dari Ini ada dua berita dari Dari CEO-nya Juventus Sini ya Agnelli Dia bilang Ini Mereka melakukan ini Ini juga sempat dimensin Sama Sama Madrid tuh Florentino Perez Dia bilang 40% Laki-laki Di Umur 15 Sampai 24 tahun Tidak tertarik Dengan sepak bola Florentino Perez Juga bilang Apa namanya Kalau gak salah Dia bilang Sepak bola itu Bagi sebagian orang ini nih Yang Yang rata-rata ini nih Itu Kelamaan Mainnya Gila gak lo Mereka Mereka mau Ngerubah sepak bola Sampai sejauh apa sih Maksudnya Dan Dan lagi ya Rata-rata ini nih Diambil orang mana Orang mana Sepak orang Amerika Ya Amerika Sepak bola kan Belum Gak populer disana Kulturnya beda Tradisinya beda Mindset mereka Berbeda Rata-rata Masyarakat disana Kalau lu Ngambilnya Ini Ngambilnya Ngambilnya Dimana data ini Rata-rata Dimana Orang dimana Di Amerika Ya Pasti akan begini Tapi Nyatanya Seperti yang Gua udah mention Semalem Gua udah mention Apa belum ya Apa gua mention Di video Yang gak jadi Gua tayangin itu Yang pengen gua Yang gua pengen Tadinya Ngebahas Nge-counter Argumennya Coach Justin Pokoknya Intinya adalah Sampai saat ini Sepak bola Menjadi Olahraga yang Paling populer Olahraga yang Paling populer Ini kayaknya Gak seru ya Kalau gak pake musik Kayaknya pake musik aja Lo-fi musik Sebentar Biar asik gitu Biar santai Gak Sampai sekarang Sepak bola Menjadi Olahraga yang Paling populer Di seluruh dunia Dan lu Kalau mau pake Mau pake Apa nama Patokannya adalah Olahraga Luar gitu ya Olahraga Olahraga Di 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 Amerika Gitu ya Kalau lu mau pake patokannya Olahraga di Amerika Karena hanya karena Perputaran uangnya besar Kan gitu tuh Coach Justin ngomong begitu tuh Dia pake Patokannya tuh Olahraga di Amerika Sports in Amerika gitu Hanya karena Perputaran uangnya besar Tapi Sampai sekarang Olahraga-olahraga mereka itu Gak berkembang Gitu-gitu aja gitu Basket Gitu-gitu aja Sorry to say Gak sepopuler Sepak bola Sepak bola itu Berhasil Menyentuh Banyak level Yaitu karena Seperti sekarang Gitu Bukan olahraga Yang eksklusif Gitu Dia dinikmati Sama bapak-bapak Di warkop Sampai dengan Presiden Itu kenapa Sepak bola luar biasa Kalau menurut gue Nah ini kayak Kayak gini-gini Ngambil datanya dimana Itu dulu sih Yang perlu ditanyain Ini Ini base mereka Untuk mau ngerubah Sepak bola yang sekarang Udah ada gitu Sistemnya Maksud gue Gue tidak menutup ya Kalau misalnya Ada perbaikan Di UEFA Dan FIFA Mereka melakukan perbaikan Terus menurus Dengan VAR Segala macem Kan mereka juga Nggak diem ya Bergerak Evolve loh Aturan-aturan sepak bola Terus evolve loh Terus berkembang Tapi bukannya Lu terus malah Ngerampok gitu Dengan Lu malah kudeta Melakukan kudeta Melakukan pemindah Pengen berusaha Untuk memindahkan Kekuasaan gitu ya Lu bikin liga baru Segala macemnya Terus lu mau Dengan duit yang Dengan duit yang banyak Lu mau Menjadikan liga itu Eksklusif Ya kan Nggak bisa dinikmati Sama tim-tim kecil Nggak bisa begitu Mainnya nggak gitu lah Mainnya nggak gitu Sepak bola nggak gitu Itu udah jauh Melenceng dari Etosnya sepak bola Yang mana ada Kerjasama tim Dan segala macemnya Nah gitu lah Nah Lanjut Super League Can go ahead Confirm Nah ini Setelah dikonfirmasi 6 club Dari Premier League Meninggalkan Project Super League Si chairmannya Juventus ini Si Agnelli Dia kan keluar nih Udah Dia kan udah keluar nih Dari Juventus ya Udah mengundurkan diri Terus ditanya Amaruternih Apakah Super League Masih Project Super League Ini masih akan Terus dilanjutkan Mungkin dengan Menggaya tim-tim lain Yang diluar 12 Yang kemarin itu Si Agnelli bilang Udah nggak mungkin Katanya Super League Kalau boleh jujur Udah nggak bisa Katanya gitu Bener-bener Project ini Collapse ketika Tim-tim dari Liga Inggris 6 tim ini Cabut gitu Keluar dari Proyek Super League Ini Jadi memang Memang seberpengaruh itu Liga Inggris Ya liga besar Maksudnya Bukan berusaha Untuk mengecilkan Liga yang lain Tapi memang Seberpengaruh itu Liga Inggris Gitu sih Apalagi yang Bisa dibahas nih Oke Nah ini baru aja Di Ini kayaknya baru ya Ini baru nih Atletico Madrid Dan Inter Milan Baru 3 menit yang lalu Gue dapet berita ini Ini Berita ini ditulis ya Jadi Atletico Madrid Dan Inter Milan Udah Resmi Keluar dari Super League Sekarang tinggal Real Madrid Barcelona Juventus Dan AC Milan Yang masih Belum mengundurkan diri Dari Super League Belum ada ini Sebenernya belum ada Statement resmi sih Belum ada statement resmi aja Real Madrid Kayaknya akan jadi Tim terakhir ya Jadi belum ada Statement resmi aja sih Tapi kayaknya sih Akan keluar Syukurlah Syukurlah Gue sih Salah satu orang yang bahagia Karena dari awal Kita di Red Salis TV Menolak sih Menolak dengan Super League ini Nah ini dia Sudah sih Tuh Super League yang gue ahead Sudah sih Jauh ini Ini dulu kali ya Untuk Apa namanya Untuk update-nya Jadi Pada akhirnya Selesai Sudah Super League Buat Liverpool Sudah selesai Untuk FSG sendiri Oh Oh iya lupa 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 Jadi Tadi Lupa Sorry Sorry banget Tadi LFC EHO Nulis ini Oke Jadi tadi Sempet diiniin Ternyata Mana ya Nggak ada ya LFC EHO John Henry Jadi tuh Tadi Gue sempet baca Dia diwawancarain Di Parkiran Stadionnya Ini Apa namanya Red Sox Club bola Eh Club Apa sih Club apanya sih Di Amerikanya Dia tuh Club Baseball ya Itu sempet diwawancara Cuman Dia diem tuh ya kan Tentang masa depannya dia gitu Oke Ini dia nih Ini dia nih beritanya Eh Nih dia sempet diwawancara Sama Flurry Good evening Mr. Henry Ada 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 ini gak Ada kata-kata gak Untuk fans Tolong Ada kata-kata gak Untuk fans Tapi dia tetap Jalan aja Begitu ya Terus Apakah ini Akhir dari Rencana ISL Apakah lu Masih Kepingin Meneruskan Memiliki Liverpool Gitu ya Kira-kira Begitulah ya Apa lu masih Pengen megang Liverpool lah Gitu Dan gak Gak ada Respon ya Si John Henry Gak ada Respon saat itu Terus Kemudian Oh itu pas dateng ya Itu pas dateng Ke Stadiumnya Stadium si Red Sox Kemudian pas keluar Mereka ketemu lagi Gitu Dan ditanya Ini kita liat Ya videonya Nah ini Pasti Ini Ini pas kejadian Tadi nih Pas tadi Sore Tuh pas Ditanya Lu cuman Begini-begini Doang Cuman Nganggu-ngganggu Doang Cuman Dada-dada Doang Tuh Ditanya Ini Apa Ini Udah Selesai ISL Rencana ISL Apa Udah Seles juga Aduh Nge-lag Lagi Tempo Kayak gitulah Ya Tanya Lagi Terus Nih Ah Elah Udah Dia jalan Begitu aja Ada gak Video yang Pas dia Keluarnya Pas Keluarnya Dia ditanya Mister Ditanya Tentang pertanyaan Yang sama ya Tapi dia Ngomong Tapi dia Nggak kedengeran Nah Nih 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 Ditanya Gue Nggak bisa Denger Lu Gue gak bisa Denger lu Dengan jelas Karena dia Sempet ngomong Tapi pelan Gitu Ketika ditanya Tentang Nasibnya Nasibnya Nasib Kepemilikan Liverpoolnya Ini Mau diterusin Apa Mau dijual Liverpool Gitu Jadi Pada akhirnya Nggak ada Nggak ada Jawaban sih Yang bisa Didengar Gitu Gue gak tau Si Henry ini Ngomong apa Gitu Masih Masih Menarik sih Untuk diikutin Si Apa namanya Si Kasus ini Ya Grid 6 Jadi trending Do Grid 6 Ini menunjuk Ke 6 tim Ini ya Tim Inggris Yang Masuk ke European Super League Oke Jadi itu aja kali ya Untuk Untuk saat ini Untuk saat ini Itu aja Harusnya sih Udah beres Tinggal kita Ngikutin aja FSG Mau kemana Terserah Kalian Menurut kalian FSG out Kalian masih ada Di FSG Kalian masih ada Di barisan Dimana akan Mempertahankan FSG Atau Bukan mempertahankan Sih Mendukung Apabila FSG Masih Di Liverpool Gitu Megang Liverpool Atau Kalian Di barisan Yang FSG Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Ngasih Tau Kalian Punya Opini Apapun Ditulis Aja Di kolom Komentar Gue Akan Merespon Gue Akan Mencoba Untuk Merespon Dan Ya Itu aja Untuk Saat Ini Oh Gue Mau Ngasih Ini Kita Men Sponsori Kita Men Sponsori Bapak Ini Kalau Kalian Gatau Ini Stand Up Komedian Men Sponsori Popon Kerok Di Acaranya Jebret Jerseenya Kita yang Beliin Langsung Kita terbangin Langsung Dari Inggris Karena Ukurannya Karena Jerseenya Baru Ukurannya Tersedia Untuk Bapak Popon Ini Jadi Kita Beliin Yang Ini Yang Tersedia Diterbangin Langsung Dari Inggris Dan Dia Berterima Kasih Disini Nyebut Mansion Red Salis Jadi Memang Ya Kayak Gitu Kita Sponsori Dengan We're Proud Karena Ini Salah Satu Perwakilan Fans Liverpool Di Jebret Stand Up Komedian Yang Mewakili Liverpool Dan Dia Kita Sangat Senang Untuk Memberi Men Sponsori Dia Dengan Jerseenya Men Sponsori Dia Dengan Jerseenya Yang Original Tentu Saja Oke lah Itu aja Selamat Berbuka Puasa Untuk Teman Teman Yang Menjalankan Puasa Ini Luar Biasa Hari Ini Luar Biasa Gue Ampe Live Dua Kali Hari Ini Live Streaming Dua Kali Pas Subuh Sama Yang Sekarang Luar Biasa Karena Beritanya Juga Besar Untuk Update Lebih Lanjut Kalau Ada Update Lagi Gue Pasti Akan Post Di Instagram Redsalis TV Gue Akan Post Channel Ini Karena Kalau Ada Berita-berita Kayak Gini Terus Ada Konten-konten Lain Pasti Ada Gue Jadi Semangat Lagi Buat Bikin Konten-konten Seputar Liverpool Karena Tim Kesayangan Gue Akhirnya Begini Gak Jadi GSL Beneran Gue Semangat Lagi Dan Nantikan Konten-konten Lainnya Seputar Liverpool FC Terakhir Nama Gue Frenali Bantu Gue Tutup Dulu Terima Kasih Sampai Sampai